Penemuan potongan kaki manusia dan organ tubuh dalam panci, terkait peristiwa mutilasi mencuri perhatian dunia. Beberapa media di belahan dunia, turut mengabarkan tentang peristiwa mutilasi, diawali dengan informasi adanya orang hilang, hingga penemuan potongan kaki manusia, serta organ tubuh tidak utuh dalam panci, dan bagian tubuhnya yang terpotong-potong, telah menggegerkan publik di penjuru dunia dan viral. Sebelumnya, pada Jumat 24 Februari 2023 sore, polisi melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah yang terletak di desa Lung Mei di Taipo yang disewa oleh mantan suami dan ayahnya sejak beberapa minggu yang lalu. Di dalam rumah itu, petugas menemukan sepasang potongan kaki seorang wanita berada di dalam lemari es dan juga menemukan kartu identitas Abichoy, kartu kredit, dan barang-barang lainnya. Polisi juga menemukan organ jaringan tubuh manusia berada di dalam panci berisi sup, sedangkan kepala, badan, dan tangan masih belum diketemukan. Alat-alat yang diduga dipergunakan untuk memotong-motong ditemukan di rumah tersebut, di antaranya penggiling daging, gergaji mesin, sarung tangan, dan masker. Terkini, di beberapa media mengabarkan bahwa polisi Hong Kong telah menangkap mantan suami dari model, sosialita, influencer Hong Kong Abichoy. Mantan suami Choi tersebut, melarikan diri di salah satu pulau terpencil yang berada di kawasan dermaga di Tung Chung. Saat penangkapan itu, ia mencoba melarikan diri menggunakan transportasi air, dan operasi penangkapan berhasil menangkapnya dan kini ia ditahan. Sebelumnya, mantan kakak Ipar dan mantan mertua Choi juga telah ditangkap dan ditahan terkait kasus tersebut. Usai penangkapan terhadap mantan suaminya, maka kini polisi telah menangkap tiga orang yang diduga terlibat dalam insiden mutilasi Abichoy, yaitu mantan suami, mantan kakak Ipar, dan mantan mertua dari Choi. Pihak kepolisian, kini masih melakukan pencarian terhadap bagian-bagian tubuh korban yang belum diketemukan. Penyelidikan akan terus dilanjutkan dan termasuk mengetahui penyebab kematian. Usai kematiannya, kini Choi meninggalkan seorang putra dan seorang putri, dan mereka direncanakan akan diasuh oleh neneknya. Doakan ya, agar kedua anak Choi diberikan kesehatan. Amin.